Sampai jumpa di video selanjutnya Suka ya, iya, iya, iya Suka banget ya Kita lagi mau ngomongin cewek-cewek berpetualang Seperti artikel yang berikut ini Jadi ada wanita petualang berusia 77 tahun Naik mobil keliling dunia Wow, dua piston yang rusak dan kebutuhan akan mesin baru Mungkin memperlambat warga Jerman Heidi Hadzer Untuk mengemudi keliling dunia Tapi tak ada yang bisa menghentikan perempuan berusia 77 tahun ini dari petualangannya Wah, Heidi membawa hudo mobil Hudson dari tahun 1930 Wah, kebanyakan hak tuh ya Heidi membawa hudo mobil Hudson Iya, dari tahun 9 Sejak saat itu, ia telah mengemudi melewati Eropa, Timur Tengah, Cina, Laos, Malaysia, dan Singapura Sebelum mengirim hudo ke Perth dan lantas mengemudikannya ke Adelaide Wow, yang luar biasanya adalah 77 tahun Walaupun dia sudah berusia lanjut Tapi ya, itu dia semangatnya itu loh Dan buat Tunaid Lovers Nih, kita ada info sifat-sifat wanita berdasarkan tempat liburannya Mungkin ke gunung itu sifatnya seperti apa? Cewek yang suka liburan ke pantai sifatnya seperti apa? Emang bisa ketahuan gitu? Kita ada infonya Baiklah, sekarang saya akan memberitahu tipe-tipe wanita sesuai dengan tujuan wisatanya Yang pertama Hmm, pantai Perempuan yang suka dengan pantai memiliki sikap yang tenang tapi juga berjiwa petualang Baginya, halangan bukanlah habatan Perempuan tipe ini juga tak terlalu memperdulikan penampilan Nah, untuk urusan fashion dia termasuk yang cewek Meskipun gak juga sembarangan Sayangnya, cewek yang menyukai pantai itu mudah sekali bosan Dan juga emosinya mudah naik, mudah turun Tidak stabil Dan pastinya mudah naik atau turun itu bagaikan ombak di pantai Tapi asiknya, kemampuannya dia bisa mengendalikan emosinya Inilah juga yang menjadikan pribadi yang cukup menyenangkan Di antara tempat lainnya, mungkin cewek yang menyukai gunung kayak aku itu agak-agak rebel Rata-rata, perempuan yang menyukai gunung sebagai destinasi wisatanya adalah perempuan yang kuat dan tidak gampang menyerah Mereka juga cukup visioner dan jago dalam menyelesaikan masalah Namun, karena rasa percaya dirinya yang luar biasa dan juga rasa optimisnya Seringkali si pecinta gunung ini dianggap keras kepala atau susah untuk menerima pendapat Baginya, apa yang dianggap betul itulah kebenaran yang absolut Tapi, kalau bagi kaum pria yang ingin mendapatkan sahabat wanita terbaik Mungkin wanita pecinta gunung inilah kaum yang paling bisa dijadikan sahabat yang terbaik Museum atau tempat bersejarah Pernah lihat? Ada perempuan yang hobi ke museum Ya, meskipun jarang tapi masih ada perempuan yang suka sekali dengan sesuatu yang bersejarah Meskipun kelihatannya membosankan Akan tetapi, perempuan dengan tipe ini adalah mereka yang berotak cerdas Mereka menyukai sesuatu yang memiliki value atau delay plus Yang lainnya adalah perempuan dengan yang suka ke museum Umumnya adalah pribadi yang setia pada pasangannya Hmm, kuliner Jangan berpikir kalau perempuan yang hobi wisata kuliner adalah mereka yang bertubuh gempal Yang kurus juga banyak loh Tapi kira-kira gimana ya karakteristik perempuan yang hobi wisata kuliner Mereka yang mengutamakan kuliner sebagai aktivitas wisatanya adalah wanita yang berani untuk mencoba hal yang baru Dan juga berhasil atau gagalnya itu, itu urusan belakangan Mereka juga senang sekali berkenalan dengan orang yang baru Tapi hati-hati ya, kalau berkata-kata atau bertindak dengan orang yang hobi dengan wisata kuliner Karena umumnya mereka itu adalah pribadi yang sensitif Wah, sel 50% Nanti lagi ke sana Mereka ke satu juga Shopping Meskipun banyak yang menganggap bahwa shopping belum bisa dikategorikan sebagai tempat wisata Tapi pada kenyataannya banyak sekali orang pergi ke suatu tempat atau daerah spesial untuk berbelanja Misalnya, para perempuan sosialita yang jauh-jauh pergi ke Paris atau ke Hong Kong untuk memuaskan hasrat belanja mereka Tujuan wisata utama mereka adalah belanja Perempuan yang doyan sekali shopping ini memiliki karakteristik kiak feminin dan juga penyayang Mereka lembut dan suka sesuatu yang glamour Jangan ajak mereka untuk melakukan kegiatan yang ekstrim Misalnya kayak banju jumping Pasti mereka akan menolak dengan mentah-mentah Jadi, kamu pilih pilihan Wah, itu ya Jadi kita bisa tahu tuh Kalau cewek itu misalnya suka liburan kemana Kita jadi tahu dia tuh sebetulnya tipe cewek seperti apa Coba kita tanya kepada tamu kita yang berikut ini Wanita cantik ini Suka liburannya kemana Kita akan telah ah sifatnya seperti apa Ini dia Mas Tayu Anastasia Ini kalau ngomongin hobi gue tahu banget Ayu ini emang orangnya tipe petualang sejati Bener ya Yuu ya? Oh iya Dari soal segi apa nih? Segi apa? Segi ini maksudnya Maunya segi apa? Hobi Hobi apa Yuu? Hobi segi tiga mungkin Maksudnya liburannya Sukanya itu yang backpacker gitu ya Backpacker gitu ya? Adventure sih Adventure? Iya beneran loh Iya Iya dari Instagramnya aja Kalau gue liat syuting dimana gitu Yang tempatnya jauh-jauh di gunung apalah Di apalah Itu sekalian Yuu? Sekalian Sekalian loh Tapi ini kan beda banget sama suaminya Suaminya siapa ya? Suaminya siapa ya? Suaminya siapa kita Coba kita konfirmasi aja Mungkin kalau kita tanya ke Ayu langsung Mungkin dia malu atau segen untuk ngasih tau hobinya apa Kita konfirmasi Coba bu Saat malam Bu Apa? Wee Belmuwi Warojati Wee Mantap nih Hei apa kabar? MTV Bujang ya? Bukan MTV Bujang Tunaesyo Tunaesyo MTV Bujang Oh Tunaesyo Salah Mas Lembu masih diwali ya? Masih dong Ini sebelahnya ada Apoi Apoi nih Mas Lembu Ini kalau kita Tadi kita bahas Ayu ini suka hobinya tuh Berpetualang Ini siapa nih? Saya desa mas Pakai ditanya lagi Udah lewat Oh Vincent Lu ngebahas apaan simu ini? Ini lu banget nih petualangan nih Bini lu hobi berpetualang Kalau Lembu katanya hobinya berbeda sekali dengan istrinya ya? Apa? Bersih-bersih Gue tamparin Enggak Ini hobinya bersih-bersih Dan hobinya katanya Memasak Oh iya gue suka memasak lah Sekali Biasakan Bisa gantian gak ngomongnya mas? Iya Gantian With S dong Apa? S kok gantian dong Kok S gantian? Gantian gue yang ngomong Oh iya iya Bu berarti Berarti Ayu ini Tipenya adalah Yang suka Berpergian Traveling Dan lain-lain Sementara Lu hobinya Di rumah Beberes Masak Pemain tuh dong Ini yang ngelahirin Waktu itu Lu apa? Kayaknya Gue yang gejit-gejit Enggak ini Sebetulnya Lu gak suka Berpetualang Lembu ya? Enggak Gue sekarang Mengalut Azaz Baru Daddy stay at home Mungkin Kalau Ayu kan Lebih suka Avenger Banyak Acara-acara Yang dia mainin Juga Pergi Berpetualang Kalau gue Memang dari dulu Suka yang Perintilan-perintilan Gitu Jadi ya Ngokoleksi Pisok Gapur ya Pisok-gapur ya Bukan Bacok orang Ya iya Gitu Bentar lu Kalau Ayu Lu sendiri Lihat suami lu Kayak gini Gimana? Gapapa ya? Apa? Ya maksudnya Dia suka hobinya Masak Terus bersih-bersih Kok Kayaknya agak aneh Gimana? Agak aneh sih Cuma gimana ya Gitu Tapi lo traveling Masa gak mau Ngajak lembu Gitu Gimana dong Dia takut hitam Lu tahu kan Dia takut Dia takut Dia takut Dia takut Dia takut Kau jadi kematian Gak mau Makanya Eh Desa Lu nanya Suami lu aneh Laman lu kenal gue Kali Laman lu tahu gue juga Sosok ayah yang bertanggung jawab Bener ya Bu Lu PRS lu Selamat meeting lagi Malam-malam gini Masih ada meeting Selamat meeting lagi Terima kasih udah bisa di telepon Eh Sejajah suruh buruan Tepeng jangan lama-lama Eh life story Iya iya Abis ini langsung balik Abis ini langsung pulang Bilangin Iya iya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ayo bye Sampai jumpa Tutup 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 Udah Udah aman Aman Heran tuh orang Darum masih crewet aja ya Itu bawel banget Oke yuk Kau punya masak Cerewet Bersih-bersih Yang kebalik ya Jadi lu kalau traveling Tapi lu prefer mana Gunung Laut atau apa Ada tempat Kota City atau apa gitu Semuanya sih Gue suka Lu gak ada yang ini Kalau gue lebih suka Pantai kalau gue Gue gunung Pantai gue suka Pantai gue suka Tapi gue lebih suka diving Diving? Diving gue suka Naik gunung gue suka Naik gunung suka Naik gunung suka Terus Apa lagi ya Ya pokoknya kayak Permainan-permainan Yang menantang-menantang gitu lah Oke disini kita ngobrol lagi Dengan tamu kita Tetap gitu nacho Gepang 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 Gepang